Terima kasih PLT Mbak Bayang Nyalo Terima kasih Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung jalannya Kemarin kita datang dari arah alahan panjang sampai di Sariyak Bayang Dan sekarang kita datang dari arah Muarwai Kemarin kita di alahan panjang Sariyak Bayang sekitar tanggal 24 Tepatnya hari Sabtu Hari Sabtu 24 Desember 2022 Nah sekarang kita datang dari arah Muarwai Kita sekarang berada tepat di jembatan Batu Hampasirah Mohon maaf si Tun sana ada nama Sebelumnya kita sebut dengan jembatan Ayisirah Ternyata namanya oleh masyarakat setempat Yaitu jembatan Batu Hampasirah Sekarang kita berada di arah Muarwai Dan Alhamdulillah Kayaknya sepertinya hari ini baru saja selesai Lagi istirahat disana Ini disana Ini bagian atas sana Alhamdulillah Ini kita bareng Faldo Itu ada sebagian disana Ada masyarakat yang lihat Oke Jadi disana inilah kondisi sekarang Yaitu tanggal 26 Desember 2022 Kita akan coba kesana disana Tapi ini masih lunak Kita akan coba jalan ke ujung sana disana Kita akan cek ke arah atasnya disana Alhamdulillah Oke Oke Kita akan coba kesana Ke atas sana Kita ke arah Kita kesana disana Nah itu jalannya disana Kemarin kita sampai di Kampung Sari Bayang Menurut info yang kita dapat dari sana Dari sini ke arah sana itu ada sekitar Empat kilo lagi disana Sebelumnya kami dapat informasi Yaitu ada sekitar Tujuh setengah Sampai delapan kilo Berarti telah dikerjakan Sekitar Tiga kilo lebih Jadi Yang sekarang lagi Sedang pengerjaan menuju kesini Adalah sekitar Empat kilo lagi disana Jadi di belakang Bukit yang ini disana Dan ini kita berada tepat di Bagian Dari arah muruainya disana Nah ini keadaannya sekarang Yap Jadi Seperti inilah Keadaan Atau kondisinya hari ini disana Sepertinya tidak banyak perubahan Karena masih Proses mengeraskan tanah yang ini Jalanin disana Terakhir kita kesini Tanggal 20 Desember 2022 disana Dan masih dalam Karena seperti ini juga Tidak banyak perubahan disana Atau Sepertinya pembangunan lebih diarahkan dari Arah Sari Bayang Dari arah halahan panjang Disana Sementara ini Jembatannya Dan Semua kita berharap mudah-mudahan Jembatan ini cepat kelar Dan Semuanya Cepat selesai disana Mudah-mudahan Sesuai dengan target Dan mudah-mudahan Tahun Mudah-mudahan Tahun 2023 Semuanya Awalnya Awal 2023 Ini akan selesai Jadi bagi disana Kami yang dari Tantau Bisa Yang dari Bayang sini Bisa Menuju halahan panjang Menggunakan rute Jalan baru ini disana Karena cukup Memangkas Memangkas Waktu tempuh Karena Dari Arah pasar baru Atau dari arah Painan Menuju halahan panjang Itu butuh waktu Sekitar Lebih kurang Tiga Tiga jam Perjalanan Tapi kalau lewat Jalur sini Sampai jalan panjang Kita hanya butuh Sekitar Lebih kurang 4 sampai 60 menit Sekitar satu jaman Mudah-mudahan Ini cepat kelar Masana Seperti inilah Keadaannya Masana hari ini Hari ini Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 Kita berharap Semoga semuanya Cepat selesai Baik disana semua Terima kasih Karena telah mengikuti Video kami sejauh ini Tentang Perkembangan jalan Tembus Alahan panjang Dari arah Muarwai Baik disana Terima kasih Sampai jumpa Di video kami Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton